Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita ketemu lagi dengan Joko Wiryanto Pejuang Organik Dan pada kesempatan hari ini kita akan membuat tutorial pembuatan KCL menggunakan cuka atau cuka dari pisang KCL ini bisa menggunakan cuka, bisa menggunakan cuka dari pisang Kami yang telah saya praktekan yang lebih efektif adalah penggunaan cuka dari pisang Karena penggunaannya juga sangat praktis dan hasilnya lebih daripada penggunaan menggunakan cuka dari cuka makan biasa Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah subscribe Demi kelangsungan channel ini Maka kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat tani Nusantara Baik untuk membersihkan waktu Ada pun bahan-bahannya yaitu tadi cuka makan, kemudian garam, kemudian air, kemudian abu Nanti untuk itu kita saksikan bagaimana cara membuat daripada KCL menggunakan asam dari pisang Baik, ada pun bahan-bahan yang ada yang kita akan buat Pertama ini garam kerasak Kemudian ini cuka Cuka dari pisang Kemudian ini abu Abu dari bakaran Bakaran kayu Ini kita menggunakan Ini ada satu kilo Kemudian air lima liter Airnya ini lima liter Kemudian nanti Prosesnya biasa Air, abu ini Kita masukkan ke air Kemudian kita saring Kita masukkan Kita masukkan Kita buang ininya Karena ini asli Bakaran Ini setelah begini Nanti kita saring Proses penyaringan Baik ya Kita anu Kita coba Kita saring Nanti setelah disaring Nanti kita Boleh proses Perebusan Ya Ya Setelah itu kita rebus Nanti kita Ini kita langsung Kita rebus Ya Kita rebus Ya Kita rebus Ya Jangan lupa Pada proses perebusan Kita Aduk Ya Kita aduk Kita aduk Diaduk Nanti sampai Mendidih Ya Ini diaduk Sampai mendidih Ya Nanti setelah Setelah Ini kita tunggu dulu Sampai mendidih Untuk mempersikat Waktu Ya kita Ini dulu Kita Percepat Nah Setelah Larutan tadi Menjadi dingin Atau Angat-angat kuku Kemudian Kita masukkan Cuka Kita masukkan Cuka-nya Ini cuka-pisangnya Sebanyak Satu liter Ya Satu liter Kemudian Tetap diaduk Tetap diaduk Ya Tetap diaduk Kemudian ini Diaduk Sampai Warnanya Berubah Sampai Warnanya Berubah Tetap diaduk Sampai dingin Dan Warnanya Berubah Sahabat-sahabat tani Ini Tadi Saya dibantu Dengan Rekan-rekan Untuk membuat KCL ini Jadi Nanti Kalau sudah Berubah Warna Ini Kita Bisa Langsung Aplikasikan Ya Setelah dingin Kita langsung Bisa Aplikasikan Ya Ada pun Yang kita Pergunakan Atau Kita Aplikasikan Yaitu 40 ml Dicampur air Sebanyak 1 liter Air Demikian Sobat-sobat tani Semoga Tutorial ini Bisa bermanfaat Untuk sobat-sobat tani Ya Nanti bisa dicoba Ya Bisa dicoba Dan mudah-mudahan Semuanya Berhasil Salam Untuk Seluruh Petani Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati